Untuk mengerjakan soal ini kita dapat menggunakan ketiga rumus yang sudah saya tulis di atas ini. Langkah pertama adalah kita lihat dari soal bentuknya sama seperti rumus nomor 1 sehingga akan menjadi 3 per 5 pangkat minus 1 dikali 3. Sama dengan 3 per 5 pangkat minus 3. Bentuk ini sama seperti rumus nomor 2 sehingga akan menjadi 5 per 3 pangkat 3. Sama dengan bentuk ini sama seperti rumus nomor 3 sehingga akan menjadi 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Sama dengan 5 pangkat 3 nilainya adalah 125 per 3 pangkat 3 nilainya adalah 27. Maka kesimpulannya nilai dari soal tersebut adalah 125 per 27. Sampai jumpa pada soal berikutnya.